Cerita dimulai dengan seorang pekerja keras bernama Noor yang melakukan berbagai pekerjaan di sekitar kota. Dia dihormati oleh semua orang karena etos kerjanya dan dia hidup dengan cukup baik. Suatu hari, saat sedang menerima bayaran, Noor mendengar suara seorang gadis yang meminta tolong dan dia segera berlari ke sebuah gua, di mana dia menemukan gadis itu diserang oleh binatang buas yang ganas. Kilas balik 16 tahun lalu memperlihatkan Noor muda yang sedang membuat obat untuk ibunya yang sakit. Noor yang rajin bersiap untuk membawa kambing-kambing masuk dan ibunya mengingatkannya untuk tidak pergi melewati batu tertentu. Ibunya jelas sangat sakit, jadi Noor berencana untuk membuatkan lebih banyak teh, tapi ibunya menghentikannya. Dia meminta maaf karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk Noor dan memberitahunya agar menjalani hidup yang dia inginkan. Malam itu, Noor menyiapkan makan malam, tapi dia ketakutan saat menemukan ibunya sudah meninggal. Keesokan harinya, Noor memakamkan ibunya dan mulai belajar bagaimana menjalani hidup sendirian. Hidup Noor dipenuhi dengan tanggung jawab, tapi dia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Suatu malam, Noor menemukan sebuah buku yang memicu ingatan dari masa kecilnya ketika ayahnya biasa membacakan cerita untuknya. Cerita itu khususnya adalah Stensour Action Zimmer said to teman-temannya, ngalasan seekor naga. Dia belajar mantra sihir dari seorang penyihir dan berhasil mematahkan kutukan yang menimpa sebuah hutan. Kelompok petualang itu sangat dihormati karena mereka selalu mengangkat pedang dan mengalahkan kejahatan demi melindungi teman-teman mereka. Noor masih terpesona dengan petualang itu, dan dia teringat bagaimana ibunya pernah berkata agar dia menjalani hidup sesuai keinginannya. Suatu hari, Noor memutuskan untuk meninggalkan kota untuk pertama kalinya, dan dia menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang petualang. Noor mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya yang telah tiada, lalu keluar dari penghalang yang melindungi rumahnya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Noor terpukau oleh pemandangan ibu kota kerajaan yang megah. Dia memasuki kota itu untuk pertama kalinya, dan kagum melihat banyaknya orang di sana. Dia terutama terkesan dengan seorang pria yang tampak seperti petualang, dan akhirnya dia sampai di tujuannya. Tempat itu adalah guild petualang yang diberitahukan oleh para penjaga di gerbang depan. Namun petugas di sana menyuruhnya pergi karena menurutnya itu bukan tempat untuk anak-anak. Dia menyuruh Noor untuk kembali ke orang tuanya, tetapi Noor mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Petugas tersebut mulai sedikit melunak dan menjelaskan bahwa siapapun yang ingin mendaftar di guild petualang ibu kota kerajaan, harus terlebih dahulu mengikuti pelajaran di sekolah pelatihan kerajaan. Dia menyarankan bahwa jika Noor benar-benar ingin menjadi seorang petualang, dia harus menguasai beberapa keterampilan terlebih dahulu. Noor mendengar bahwa engkau ini berarti hal-hal seperti sihir dan seni pedang, jadi dia pun bersemangat untuk pergi ke sekolah-sekolah itu. Pahlawan dalam buku cerita cukup kuat untuk mengalahkan naga sebesar gunung dengan satu tebasan saja. Jadi, Noor sangat ingin belajar bagaimana menjadi seorang pahlawan. Noor menghadiri sekolah para pahlawan, tetapi dia hanya bisa menonton ketika teman-teman sekelasnya mulai membuka kekuatan magis mereka. Instruktur Noor akhirnya lelah menunggu Noor membuka kekuatannya dan mengatakan bahwa terus mencoba hanya akan membuang-buang waktu. Satu-satunya hal yang Noor pelajari hanyalah cara menangkis untuk menghindari serangan. Instruktur tersebut berpikir bahwa Noor sebaiknya memilih jalan lain dan menyarankan agar dia mencoba sekolah pelatihan yang berbeda. Noor pun mengikuti saran itu dan tiba di sekolah untuk para prajurit. Prajurit mempertaruhkan nyawa mereka sebagai perisai untuk teman-teman mereka. Jadi Noor merasa sedikit optimis karena menjadi seorang prajurit cukup dekat dengan menjadi petualang. Latihan prajurit sangat melelahkan. Tetapi bahkan setelah beberapa bulan berlatih, kemampuan fisik Noor hanya meningkat sedikit. Instruktur memperingatkan bahwa Noor bisa kehilangan nyawanya jika terus memaksakan diri. Jadi Noor disarankan untuk mencoba pelatihan pemburu sebagai gantinya. Sayangnya, Noor diberitahu bahwa dia sangat buruk dalam menggunakan senjata yang membutuhkan ketelitian. Jadi dia mencoba pelatihan pencuri. Namun, dia juga tidak cocok untuk itu. Jadi dia mencoba pelatihan sihir. Noor hanya mampu menciptakan api kecil meskipun telah berlatih berbulan-bulan. Dan Gandalf terkejut karena jarang sekali melihat orang yang seburuk Noor dalam menggunakan sihir. Percobaan terakhir Noor adalah menjadi seorang tabib, tetapi dia hampir tidak bisa menyembuhkan luka ringan setelah berbulan-bulan berlatih. Sang tabib terkejut mendengar bahwa Noor tidak bisa mempelajari satupun keterampilan yang berguna setelah menghabiskan tiga bulan berlatih di setiap sekolah. Dan dengan berat hati, dia memberitahu Noor bahwa dia tidak bisa menerdaftar sebagai petualang. Noor yang kecewa akhirnya menyadari bahwa dia bukan seorang jenius dan kembali pulang. Dia semuanya menyaksikan api kecil yang memiliki bakat. Namun, semangat Noor tidak padam dan dia menyatakan bahwa dia hanya perlu berlatih lebih keras lagi. Noor membuat pedangnya sendiri dan mengingat apa yang dikatakan oleh instruktur pedangnya. Instruktur tersebut berkata bahwa jika Noor berlatih satu keterampilan berulang kali, dia mungkin bisa menguasai keterampilan baru. Menangkis serangan adalah satu-satunya keterampilan yang benar-benar dia kuasai dari pelatihan. Jadi dia memutuskan untuk melatihnya pagi, siang, siang, dan malam selama yang dia bisa. Satu tahun berlalu, dan Noor telah meningkatkan keterampilannya dalam menangkis serangan, hingga dia sekarang bisa menghindari sepuluh pedang dalam satu tarikan napas. Dia belum memiliki keterampilan baru, tetapi kemampuan menangkisnya meningkat pesat. Tiga tahun kemudian, Noor sekarang mampu menghindari seratus pedang dalam satu tarikan napas. Namun, dia masih belum memiliki keterampilan baru, jadi Noor merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang petualang. Meski begitu, Noor terus berlatih dan akhirnya menghancurkan pedangnya sendiri, lalu melihat cahaya di tangannya. Noor yang sangat tekun memutuskan bahwa dia perlu berlatih lebih keras lagi. Sepuluh tahun kemudian, Noor merenungkan bagaimana dia telah berlatih setiap hari tanpa henti. Sekarang, Noor bisa menangkis seribu pedang kayu. Sayangnya, dia masih belum mencapai keterampilan baru. Noor memutuskan untuk mencoba menjadi petualang untuk terakhir kalinya dan kembali ke ibu kota. Di Guild, petugas melihat bahwa Noor hanya menguasai keterampilan yang paling lemah. Dia menyarankan agar Noor pergi ke sekolah pelatihan, tetapi Noor menjelaskan bahwa dia sudah mencoba semuanya. Gadis itu meminta maaf karena Noor tidak bisa diizinkan untuk mendaftar. Namun Noor sudah menduga hal ini. Saat itu, petugas tua muncul, tapi dia tidak mengenali Noor. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengingatnya dan senang mendengar bahwa Noor telah berlatih sendiri. Noor menjelaskan bahwa hasilnya tidak begitu baik karena dia hanya berhasil sedikit meningkatkan keterampilan menangkisnya. Orang tua itu kemudian menjelaskan bahwa para petualang diberi peringkat dari E hingga S. Untuk diakui sebagai peringkat E, seseorang harus memiliki lebih dari satu keterampilan yang berguna. Daftar keterampilan Noor yang menyedihkan tidak menunjukkan sesuatu yang berguna. Jadi mimpi Noor kembali hancur. Namun, petugas tua itu mengatakan bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjadi seorang petualang. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih rendah dari peringkat E, yaitu peringkat F. Noor hampir tidak bisa mempercayai bahwa dia mungkin masih bisa menjadi seorang petualang dengan cara ini. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dia akan dilarang mengambil misi yang melibatkan pengambilan nyawa atau keluar dari kota untuk mengumpulkan barang. Ini berarti dia hanya bisa menerima tugas-tugas di sekitar kota. Tidak ada yang berminat menjadi petualang dengan cara ini. Tetapi petugas terkejut ketika Noor dengan antusias ingin melakukannya. Noor mendaftar dan petugas itu memberikan lisensi petualang peringkat F kepadanya. Petugas itu menganggapnya bukan hal besar. Tetapi bagi Noor, ini mengubah hidupnya. Jadi dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Noor sedikit meningkatkan kekuatannya dan langsung mulai bekerja melakukan tugas-tugas di sekitar kota. Dia juga meningkatkan kecepatannya untuk menangkap seekor kucing dan menggunakan keterampilan penyembuhannya untuk mengobati luka gores yang dia dapatkan dari kucing itu. Noor menggunakan nyala apinya yang kecil untuk membuat makan malam dan trik batu untuk menghibur beberapa anak. Noor akhirnya mencapai mimpinya menjadi seorang petualang yang membantu orang-orang dan dia merasa bahwa meminta lebih dari ini mungkin terlalu berlebihan. Kita kembali ke masa sekarang di mana Noor berlari masuk ke dalam gua dan menemukan orang-orang yang tidak bisa membantunya. Noor akhirnya mencapai mimpinya menjadi seorang petualang dan berakhir dengan orang-orang yang diserang oleh monster. Noor hanya pernah melihat monster dalam buku jadi dia terkejut melihat betapa besar makhluk itu. Beberapa penjaga mencoba melindungi gadis itu dan kapten mereka diserang. Noor mendekati kapten untuk memeriksanya tetapi ternyata kapten sudah tidak bernyawa. Monster itu dengan ganas menyerang penjaga lainnya dan Noor bisa merasakan bahwa mereka tidak akan selamat. Beberapa detik kemudian ketakutan Noor terbukti benar karena monster itu membantai semua penjaga. Monster itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke gadis tersebut. Tetapi Noor melempar batu untuk menarik perhatian makhluk itu. Noor tahu apa yang harus dia lakukan jadi dia berlari untuk mencari ruang dan dia menyadari betapa cepatnya monster itu. Noor kemudian berbalik dan menggunakan keterampilan menangkisnya yang membuat monster itu terpental. Monster itu menyerangnya lagi dan Noor terus menggunakan keterampilan menangkisnya. Tetapi dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika terkena serangan. Rencana Noor adalah menunggu celah untuk melakukan serangan balik. Tetapi dia ingat bahwa itu tidak akan berhasil karena dia tidak memiliki keterampilan menyerang. Noor melihat bahwa gadis itu masih belum lari dan monster itu tampaknya tertarik pada cincin yang dipakai gadis tersebut. Ketakutan Noor terbukti benar karena monster itu membantai semua penjaga. Monster itu hendak menyerang gadis tersebut. Tetapi Noor menggunakan kemampuan feather stepnya untuk mempercepat gerakannya dan menangkis serangan itu. Pedangnya hancur. Tetapi Noor menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi pahlawan petualang, dia setidaknya ingin bisa melindungi gadis ini. Noor teringat bagaimana ayahnya berkata bahwa petualang mengangkat pedang mereka untuk mengalahkan kejahatan demi melindungi yang lemah. Dan dia bersiap menghadapi serangan monster itu. Noor kemudian menggunakan kemampuan menangkisnya dengan waktu yang sempurna untuk menghentikan serangan monster. Dan Perry Noor berhasil memotong kepala monster itu. Noor menyadari bahwa dia sudah pasti akan mati jika monster itu sedikit lebih besar. Dan dia kini tahu betapa tidak realistisnya baginya untuk berkelana dan berpetualang di seluruh dunia dengan levelnya yang sekarang. Gadis itu berterima kasih kepada Noor karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan dia ingin tahu namanya. Noor hanya mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa yang penting. Lalu pergi. Malam itu, Noor memikirkan bagaimana satu monster yang bahkan bukan iblis sudah menjadi masalah besar baginya. Dia gemetar tak terkendali dan merasa ingin kembali ke monster itu. Tetapi Noor tidak ingin melakukannya. Noor akhirnya kembali lagi ke tempat monster itu dan memutuskan bahwa dia harus terus berlatih lebih keras. Melihat ke belakang di gua, tampak bekas-bekas pertarungan Noor melawan monster. Seorang ksatria meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Tapi Lin mengatakan tidak apa-apa karena tidak ada gunanya memiliki pengawal untuk ujian hak atas takhta. Itu adalah keputusan Lin sejak awal. Dan dia meminta maaf kepada ksatria bernama Ines karena telah membuatnya khawatir. Kakak Lin, Rain, mengetahui apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah seseorang telah memanggil Minotaur ke kota. Minotaur adalah iblis yang tinggal di abyss, lapisan terdalam dari penjara bawah tanah. Jadi seseorang pasti membawanya ke permukaan. Dirk dan ksatria setuju dengan pendapatnya dan menjelaskan bahwa sumber masalahnya kemungkinan besar adalah cincin yang ditemukan di mayat seorang pedagang di lokasi kejadian. Seorang penyihir tua menganalisis cincin itu dan menemukan bahwa cincin tersebut memiliki batu berkualitas sangat tinggi yang tidak bisa ditemukan di pasar. Lambang yang tertinggal di batu menunjukkan bahwa cincin itu berasal dari kekaisaran sihir Deridus. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi masalah dari Deridus. Kali ini monster dipanggil dan putri Lin terikat oleh barier sehingga mereka menyadari bahwa dia adalah iblis. Deridus tidak hanya ingin menghapus Lin, dia juga mengejar sumber daya paling berharga kerajaan, yaitu relik-relik dari penjara bawah tanah yang hilang. Rain memutuskan untuk beralih ke topik pria misterius yang menyelamatkan Lin. Laporan mengatakan bahwa pria itu menggunakan satu pedang besar dan mengalahkan Minotaur dalam waktu singkat. Para ksatria mengikuti jejaknya setelah itu, tetapi laporan menyebutkan bahwa dia menghilang di depan mata mereka seperti ilusi. Semua ini terdengar sangat tidak percaya, jadi Rain bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Kembali di Guild, petugas tua terkejut melihat Nor masih hidup karena dia mendengar bahwa seorang iblis muncul di dekat pintu masuk penjara bawah tanah. Itu adalah iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan mereka tidak bisa menemukan Nor setelahnya. Nor berpikir tentang betapa sibuknya dia menghindari kelompok orang aneh yang mengikutinya, tapi dia hanya memberitahu petugas bahwa dia lelah dan pulang ke rumah. Petugas menjelaskan bahwa Nor sangat beruntung karena tidak bertemu dengan iblis tersebut. Petugas itu dulunya berada di peringkat A, dan bahkan dia pun akan kehilangan nyawanya jika bertemu dengan makhluk itu. Nor menduga bahwa petugas itu membicarakan monster yang berbeda dari yang dia lawan. Karena monster yang dilawannya sebenarnya hanya seekor monster sapi besar, bukan iblis. Petugas menjelaskan bahwa seorang pria misterius mengalahkan iblis dengan satu pukulan, dan Nor yang bingung kagum bahwa ada orang luar biasa seperti itu di dunia ini. Petugas membayar Nor untuk pekerjaannya. Tapi penasaran mengapa Nor tidak lebih tertarik untuk mengambil pekerjaan yang lebih layak. Nor tidak paham apa yang dimaksud. Jadi petugas harus menjelaskan lagi bahwa ada cara bagi Nor untuk menghasilkan 30% lebih banyak tanpa potongan dari petugas. Saat itu, mereka diganggu oleh kedatangan Lin, dan petugas terkejut melihatnya. Lin senang bisa menemukan Nor menggunakan kemampuan deteksi jarak jauhnya, dan dia meminta maaf karena harus melakukan itu. Tapi dia menjelaskan bahwa dia harus bertemu dengannya. Nor mengira Lin memiliki keterampilan pencuri, tapi dia menjelaskan bahwa fokusnya adalah sihir, dan dia juga memiliki pengetahuan tentang semua enam sistem keterampilan. Semua orang menatap mereka, jadi dia lebih suka berbicara di luar. Petugas merasa cemas dan bertanya-tanya masalah apa yang telah Nor hadapi. Lin menjelaskan bahwa berbicara di luar akan lebih baik karena di sana lebih sedikit orang. Dan tidak ada yang bisa menyadap mereka ketika Lin menggunakan mantra peredam suara dan penyembunyian. Nor bertanya-tanya apakah ide yang baik untuk pergi bersamanya, tetapi petugas mengatakan bahwa dia harus melakukannya. Di luar, Nor mendengar bahwa semua orang sedang mencari pria misterius itu, tetapi mereka mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar ada. Nor penasaran siapa yang mereka cari. Tetapi, Lin memberi tahunya untuk tidak khawatir karena mereka tidak bisa terdeteksi. Lin melakukan semua ini untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, dan dia menjelaskan bahwa Nor sebenarnya telah menyelamatkan banyak nyawa orang di seluruh negeri. Nor menunjukkan bahwa Lin sendiri cukup kuat, dan dia pikir dia hanya mengganggu pertarungan Lin. Lin tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika bukan karena Nor. Jadi, Nor memutuskan untuk menerima ucapan terima kasihnya. Lin ingin memberi kompensasi dengan rasa terima kasihnya yang mendalam, tetapi Nor yang rendah hati mengatakan bahwa itu tidak perlu. Bahkan ayahnya ingin berterima kasih kepada Nor secara pribadi, tetapi Nor juga mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Lin menjelaskan bahwa dia adalah orang dengan status tinggi, jadi dia harus memberikan sesuatu kepada orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun, Lin merasa frustrasi ketika Nor menolak ke semua tawarannya, karena Delvin memutus blind. Akhirnya, Lin mulai menangis dan menyatakan bahwa Nor wajib menerima rasa terima kasihnya, sehingga dia menolak untuk bergerak sedikitpun sampai Nor melakukannya. Hal ini membuat Nor mengingat tekatnya saat mencoba untuk melatih di sekolah, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi juga. Nor setuju dengan tuntutannya karena bertemu dengan ayahnya tampaknya tidak terlalu merepotkan. Nor terkejut ketika Lin menjadi sangat berhati-hati tentang hal itu, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin orang melihat mereka. Untuk mencegah hal itu, Lin menggunakan penyembunyian, penghalang deteksi, dan berbagai keterampilan lainnya untuk menyembunyikan mereka. Nor terkejut melihat betapa besarnya rumahnya, tetapi Lin mengatakan itu cukup umum untuk keluarga seperti miliknya. Nor akhirnya memberinya nama, dan Lin menyadari bahwa dia belum memperkenalkan dirinya secara formal. Namanya adalah Lin Burke-Claise, dan dia dikenal sebagai Lin saat berpetualang. Nor tidak bisa percaya betapa raksasanya rumahnya, jadi dia mengira bahwa dia adalah seorang aristokrat. Lin bertanya kepada Ines di mana ayahnya, dan Ines menjelaskan bahwa ayahnya sedang berbicara dengan Rain. Lin menjelaskan bahwa Nor adalah tamu spesialnya, dan dia adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ines terkejut mendengar ini, dan memutuskan untuk membawa mereka ke ayah Lin. Nor benar-benar bingung pada saat ini, karena dia mengira bahwa Ines adalah pembantu keluarga. Meskipun dia merasa itu aneh, mengingat betapa sulitnya bagi Ines untuk membersihkan dan mencuci dengan pakaian seperti itu. Ines sangat serius, dan Nor merasa bahwa dia tampaknya mencurigai dirinya. Dalam perjalanan, seseorang dengan agresif bertanya siapa Nor. Dan Nor menyadari bahwa rumah ini cukup berbahaya. Orang ini bernama Gilbert. Dan Ines memberitahunya bahwa Nor adalah tamu spesial mereka. Gilbert menyadari bahwa ini adalah orang yang dicari semua orang, tetapi dia tidak berpikir bahwa Nor terlihat sangat istimewa. Ines memberitahu Gilbert untuk menemani mereka dan secara diam-diam mengungkapkan bahwa dia skeptis terhadap Nor. Jadi semakin banyak pengawal, semakin baik. Gilbert menjadi sangat serius dan setuju untuk ikut bersama mereka. Di dekat situ, Raja merasa kesal karena Deridus mengabaikan perjanjian damai. Deridus menuntut agar mereka menyerahkan semua hak atas penjara bawah tanah dan menawarkan untuk meminjamkan kekuatan militernya sebagai imbalannya. Raja tahu bahwa itu adalah kesepakatan yang sangat merugikan dan akan menghancurkan negaranya. Jadi dia menolak. Tetapi Deridus memperingatkannya bahwa dia akan menyesali kata-katanya. Rain menjelaskan bahwa Deridus bukanlah satu-satunya ancaman yang mereka hadapi. Dan Raja menyadari bahwa sudah saatnya untuk melakukan sesuatu. Saat itulah Lin tiba bersama semua orang. Noor tidak memperhatikan orang lain yang membungkuk dan dia langsung berjalan menuju ayah Lin. Rain melihat bahwa Lin mengenakan jubah pertapa dan dia sangat marah karena itu berarti Lin pergi keluar. Lin menjelaskan bahwa dia harus menemukan orang yang menyelamatkan hidupnya dan dia memperkenalkan Noor kepada ayahnya. Ayah Lin senang bahwa Noor datang. Dan Noor menjelaskan bahwa dia bukan seorang aristokrat. Jadi dia tidak tahu tata kerama yang tepat dalam situasi seperti ini. Ayah Lin sebenarnya lebih suka begitu karena membuatnya lebih mudah diajak berbicara. Dan dia secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Noor karena telah menyelamatkan putrinya. Noor menerima ucapan terima kasihnya karena itu sudah cukup baginya. Dan dia merasa lega karena semuanya akhirnya selesai. Sehingga dia bisa pulang ke rumah sekarang. Namun, ayah Lin ingin memberi imbalan dengan pantas dan menawarkan untuk memberinya uang dan tanah. Ayah Lin ingin tahu apa yang diinginkan Noor. Tetapi Noor hanya mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal seperti itu. Ayah Lin kemudian menawarkan harta karun dari penjara bawah tanah. Negara mereka memiliki penjara bawah tanah tertua di dunia dan harta karunnya sangat langka. Semua barang yang ditemukan di penjara bawah tanah disimpan di ruang harta karun. Dan dia menawarkan untuk membiarkan Noor mengambil setengah dari barang-barang yang tersimpan di sana. Ryan terkejut dan menunjukkan bahwa ayahnya terlalu murah hati. Tetapi Noor sekali lagi menolak. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang mewah. Dan kata-kata baik mereka sudah cukup sebagai ucapan terima kasih baginya. Ayah Lin tidak tahu apa yang bisa diberikan kepada seseorang yang tidak menginginkan uang, tanah, atau harta karun. Tetapi Noor hanya ingin keluar dari situ. Ayah Lin akhirnya menawarkan sesuatu yang paling ekstrem. Dan menunjukkan pedang yang dia simpan di belakang takhtanya. Rain bertanya-tanya apa yang dipikirkan ayahnya. Tetapi Raja menjelaskan bahwa tidak masalah karena pedang itu sekarang hanya menjadi dekorasi belaka. Memberikannya kepada Noor jauh lebih baik daripada membiarkannya tidak terpakai. Dan tidak ada yang akan memperhatikan jika dia menggantinya dengan replika. Tidak ada yang percaya bahwa Raja memberi Noor pedang ini. Dan Noor terkejut dengan betapa beratnya pedang itu. Noor bisa merasakan bahwa pedang itu sangat berharga. Jadi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Ayah Lin menjelaskan bahwa itu hanya sesuatu yang dia ambil. Dan dia hanya menggunakannya karena dia menyukainya. Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi Noor memutuskan untuk menerimanya. Ayah Lin menyuruhnya untuk mencobanya. Jadi Noor meningkatkan kekuatannya. Dan ayunan kuat yang dia lakukan mengejutkan semua orang. Ayah Lin terkesan dengan kemampuannya mengayunkannya dengan satu tangan. Dan dia bertanya kepada Noor apakah dia bisa membantu memperkuat putrinya. Situasinya semakin berbahaya. Jadi dia khawatir tentang keselamatan putrinya. Tetapi Noor tidak merasa ada yang bisa dia ajarkan. Selain itu, Noor berpikir bahwa orang tua tidak seharusnya terlalu campur tangan dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan Lin harus memutuskan itu sendiri. Ayah Lin sepenuhnya setuju dengan pendapatnya. Dan Noor berpikir betapa ayah Lin ini suka tertawa. Noor memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Jadi ayah Lin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saat dia pergi, Noor tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa dia telah diberikan sesuatu yang sangat berharga. Saat itulah dia menyadari bahwa pedang ini memiliki lebar yang sama dengan drain yang selalu dia bersihkan untuk seorang wanita tua. Dia penasaran apakah pedang itu akan mempermudah pekerjaannya. Tiba-tiba Ines muncul untuk berbicara dengan Noor. Noor bertanya-tanya apakah dia sedang dalam masalah. Tetapi dia terkejut ketika Ines berlutut. Dia meminta maaf karena telah memperlakukannya dengan buruk, terutama karena Noor telah menyelamatkan nyawa Lin. Noor menerima permintaan maafnya. Jadi Ines menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah melindungi keluarga Clay dan itu menjadi prioritas di atas segalanya. Noor menyadari bahwa dia sama sekali bukan pembantu. Jadi Ines menjelaskan bahwa dia sebenarnya dikenal sebagai perisai ilahi. Dan dia menjabat sebagai wakil kapten korps pejuang keluarga Clay. Pada usia yang sangat muda, dia diangkat sebagai pelindung Lin. Tugasnya adalah melindungi Lin. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Noor telah menyelamatkan Lin, jadi Ines menyatakan bahwa itu sama dengan menyelamatkan hidupnya juga. Noor tidak merasa itu masalah besar. Tetapi Ines bersumpah untuk membanyak kapanpun dia bisa mulai sekarang. Noor berpikir bahwa semua orang di sana tampaknya terlalu berlebihan. Tetapi dia memutuskan untuk menerima perasaan mereka. Ines kemudian menjadi sangat serius dan menegaskan bahwa meskipun Lin mungkin membiarkannya, pidato dan sikap santai Noor terhadap raja tidak dapat diterima. Dia tidak bisa membiarkannya lagi, dan dia menuntut agar Noor tidak melakukannya lagi. Noor meminta maaf, dan dia memperkenalkan dirinya secara resmi. Entah mengapa, Ines terkejut mendengar bahwa namanya adalah Noor, tetapi dia mengatakan itu tidak masalah. Saat itu, Gilbert menghentikan Noor dari pulang dan menuntut agar Noor menunjukkan kemampuannya dalam bertempur. Noor sangat kelelahan dan lebih memilih pulang. Jadi dia terkejut saat Gilbert bersikeras mengadakan pertarungan latihan. Noor tidak tahu harus mengharapkan apa, karena dia belum punya teman latihan sejak dia pergi ke sekolah 15 tahun yang lalu. Gilbert menjelaskan bahwa dia cukup terkenal dengan keterampilan bertarungnya, dan menyuruh Noor untuk memilih senjata. Noor menyadari bahwa kesempatan ini sangat berharga untuk seorang petualang pemula, jadi dia memilih pedang dan menyatakan siap untuk bertarung. Noor tidak berpikir dia akan menjadi tantangan besar bagi Gilbert, jadi dia berencana menjadikan pertarungan ini sebagai kesempatan untuk berlatih dengan seseorang yang lebih terampil darinya. Para tentara yang menonton merasa kasihan pada Noor saat dia bersiap melawan kapten mereka, dan berharap dia akan menikmati kehidupan setelah kematian. Gilbert memulai pertarungan, tapi Noor dengan mudah menghindari serangannya. Noor terkesan dengan bagaimana Gilbert mengontrol ritmenya dan betapa halusnya gerakannya. Dia bisa tahu bahwa Gilbert telah banyak berlatih untuk mencapai titik ini, tetapi Noor tidak mengerti mengapa Gilbert begitu lambat. Noor tampaknya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi ketika dia menyimpulkan bahwa Gilbert hanya tidak menganggapnya layak untuk melihat sedikit saja kemampuannya. Noor menghentikan pertarungan dan menjelaskan bahwa dia tahu Gilbert sengaja menahan diri. Dia kemudian meminta Gilbert untuk tidak terlalu menahan diri. Gilbert tidak menyadarinya, tetapi dia menyadari bahwa mungkin dia telah menahan diri karena Noor hanya seorang manusia biasa. Dia meminta maaf dan mulai bertindak lebih serius. Noor bisa merasakan bahwa Gilbert jauh lebih cepat sekarang, dan yang lebih mengesankan adalah Gilbert membiarkan dirinya terbuka setelah serangannya. Noor tidak mempertimbangkan bahwa itu mungkin tidak disengaja, dan hanya menganggap bahwa Gilbert melakukannya untuk memancingnya. Gilbert menjadi frustrasi karena tidak bisa mengenai Noor, tapi Noor berpikir bahwa Gilbert hanya tidak menganggapnya serius. Gilbert memutuskan untuk menunjukkan gerakan berbeda yang berubah di tengah serangan, tetapi Noor dengan mudah menghindarinya dan berpikir bahwa serangan itu bahkan tidak mendekatinya. Noor memberitahu Gilbert bahwa dia bisa mempercepat gerakannya lebih lagi, tapi dia akhirnya mulai bertanya-tanya apakah Gilbert sudah memberikan yang terbaik. Dia memikirkan semua latihan soliter yang dia lakukan. Noor mulai mempertimbangkan bahwa dia mungkin telah menjadi lebih kuat. Dia mulai berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa menang, tapi Gilbert mengganggu pikirannya dengan menggunakan serangan yang sangat kuat. Gilbert terkejut ketika debu menghilang dan Noor sudah tidak ada lagi di tempatnya. Noor hanya memberitahu Gilbert bahwa dia memenangkan pertarungan latihan, dan ini membuat Gilbert sangat ketakutan. Setelah Noor pergi, semua tentara bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menghindari serangan Drawgrave kapten mereka. Mereka merasionalkan dengan mengatakan bahwa kekuatan angin dari mata tombak latihan Gilbert yang lebar telah membuat Noor terlempar. Dan jika Gilbert menggunakan tombak tempur, maka Noor pasti sudah kehilangan kepalanya. Mereka tahu bahwa seseorang dengan bakat seperti Gilbert adalah satu dalam sejuta, tetapi Gilbert cukup kesal. Dia memikirkan masa lalunya dan bagaimana rasanya begitu alami saat pertama kali dia memegang tombak. Semakin banyak dia berlatih, semakin terasa tekniknya, dan semakin kuat dia. Gilbert pergi dari desa ke desa mengalahkan semua petarung terkuat mereka, mencari seseorang yang bisa mengalahkannya. Gilbert sudah mengalahkan semua orang di ibu kota kerajaan, jadi dia berharap menemukan petarung hebat di sebuah desa acak. Karena negara mendekati perang, dia disarankan untuk kembali ke ibu kota untuk mencari kelompok-kelompok yang sedang mengumpulkan kekuatan. Gilbert pun kembali ke ibu kota dan melakukan pemburuan iblis. Dia mendengar bahwa seseorang yang tangguh bergabung dengan inti kelompok, jadi dia menantangnya untuk bertarung dan benar-benar menghancurkannya. Gilbert semakin frustrasi, bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada seseorang yang bisa menantangnya. Dia semakin lelah dengan semua orang lemah di sekelilingnya dan benar-benar merasa bosan. Suatu hari, instruktornya memberitahunya bahwa dia telah menerima gelar yang sama dengannya, tetapi Gilbert tidak peduli. Dia masih bosan, jadi instruktornya bertanya-tanya apa pendapat Gilbert tentang Ines. Gilbert menjelaskan bahwa Ines kuat dengan cara yang berbeda, tetapi dalam pertarungan latihan, dia yakin akan menang melawannya. Gilbert bisa merasakan bahwa instruktornya juga bosan karena harus menghabiskan seluruh waktunya melatih orang-orang yang kekuatannya, bahkan tidak setara dengan salah satu jari kakinya. Instruktor yakin bahwa suatu hari nanti akan muncul seseorang yang bisa mengalahkannya, dan Gilbert hanya berharap itu terjadi segera. Gilbert sekarang memikirkan bagaimana Nor adalah orang yang mengalahkan Minotaor sendirian. Gilbert ingin tahu jenis orang seperti apa yang bisa melakukan itu, tapi sekarang dia menyadari bahwa Nor sangat membingungkan. Nor sangat tidak sopan di depan raja, dan tidak menunjukkan minat pada hadiah-hadiah mewah. Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa mengalahkan monster sendirian, tapi pertarungan mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nor yang menyuruhnya untuk mempercepat serangan, membuat Gilbert menyerang dengan kekuatan penuh. Gilbert selalu tahu bahwa menggunakan teknik terkuatnya pada seseorang akan mengakibatkan kematian mereka, tapi itu satu-satunya cara agar tombaknya bisa mengenai Nor. Gilbert tidak tahu apa yang terjadi ketika Nor tidak terkena serangannya, dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan langsung, Gilbert benar-benar kalah. Yang lebih buruk lagi adalah Nor menyerah, dan tampaknya karena dia tidak ingin mempermalukan Gilbert di depan bawahannya. Yang lebih memalukan adalah betapa santainya Nor mengatakan bahwa dia berharap mereka bisa bertemu lagi, Setelah Nor pergi, Gilbert terkejut melihat retakan besar di tanah, karena dia bahkan tidak menyadari kapan Nor melakukannya. Meskipun begitu, Nor berhasil menghindari serangannya meski Gilbert menggunakan kekuatan penuh, sehingga Gilbert merasa senang karena akhirnya hal-hal menjadi menarik. Kembali ke Nor, dia menyadari bahwa dia telah bodoh dengan berpikir bahwa dia semakin kuat. Dia menggunakan peningkatan kekuatan dan langkah bulu, tapi dia menyimpulkan bahwa dia hanya bisa menghindari serangan Gilbert, karena Gilbert menahan diri cukup banyak agar dia bisa melarikan diri. Dia senang karena Gilbert menunjukkan betapa lemahnya dia sebenarnya. Jadi, Nor sekali lagi bertekad untuk menjadi lebih kuat. Nor kembali melakukan tugas-tugas pangkat rendahnya, dan dia terkesan dengan betapa baiknya pedang barunya dalam membersihkan saluran pembuangan. Pedang itu bahkan bisa menghilangkan kotoran yang paling membandel di bagian bawah. Dan Nor menentukan bahwa pedangnya yang baru memang luar biasa. Dia senang bahwa pekerjaan pembersihan paritnya berjalan dengan baik, karena itu berarti dia bisa berhenti dari pekerjaan pengangkutan tanahnya untuk sementara waktu. Sekarang dia memiliki pedang hebat ini, jadi dia hanya ingin berguna bagi orang lain. Dia memikirkan beberapa cara berbeda untuk menggunakan pedangnya, tetapi semuanya memiliki masalahnya sendiri. Dalam hal kemampuan, meskipun dia telah berlatih di banyak sekolah, Nor hanya bisa memperoleh keterampilan tingkat dasar. Tiba-tiba, Lin muncul dan Nor ingat bahwa dia seharusnya lebih formal di depan bangsawan. Namun, Lin tidak menyukainya dan meminta Nor untuk berhenti, lalu mengungkapkan bahwa dia memiliki permintaan khusus untuknya. Lin kemudian menyatakan bahwa dia ingin Nor menerima dirinya sebagai pelayannya. Nor tidak tahu apa itu. Jadi Lin menjelaskan bahwa seorang pelayan adalah seseorang yang mengurus kebutuhan sehari-hari orang lain sambil mempelajari teknik dan menyerap pengetahuan dari orang tersebut. Ini mirip dengan menjadi seorang magang, tapi hanya berada di sekitar Nor sudah cukup baginya. Nor langsung menolak, tetapi Lin yakin dia bisa berguna untuknya. Dia telah meraih nilai tertinggi di semua enam sekolah pelatihan, jadi dia tahu bahwa dia akan menjadi pelayan yang hebat. Nor tetap menolak dan menjelaskan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Selain itu, dia tidak memerlukan bantuan Lin karena dia bisa melakukan apa yang dia butuhkan sendiri. Lin mengatakan keluarganya akan membayar Nor dengan murah hati, tetapi Nor juga menolak itu. Dia kemudian menawarkan untuk menjadi asistennya, tapi Nor juga tidak membutuhkannya untuk itu. Lin membuktikan kemampuannya dengan pertunjukan sihir yang megah, dan dia menyatakan bahwa itu adalah keterampilan sihir tingkat tertinggi yang bisa dia gunakan. Dia kemudian menunjukkan serangan mist plate-nya, dan dengan cepat membelah sebuah pohon menjadi dua. Dia menjelaskan bahwa ini adalah teknik dari kelas pencuri, tapi itu belum semuanya. Dia kemudian menggunakan Divine Slash, dan itu sangat kuat. Dia mengungkapkan bahwa ini adalah keterampilan kelas suci seorang pendekar pedang. Lin kecewa ketika Nor menolaknya lagi, dan dia bertanya-tanya apakah Lin salah mengira dia sebagai seseorang yang layak untuk diajari. Lin baru saja membuktikan betapa berbakatnya dia, jadi Nor hampir merasa kasihan dibandingkan dengannya. Yang dia lakukan hanya semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa Nor ajarkan padanya. Lin sangat bertekat, jadi Nor mencoba memikirkan cara agar dia memahami. Karena dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan, dia memutuskan untuk menunjukkan padanya. Setelah Lin menunjukkan semua kemampuannya yang luar biasa, Nor menunjukkan batas kemampuannya, yaitu api kecilnya. Saat Lin pulang, dia memikirkan cerita-cerita yang yang sering diceritakan oleh semua instruktur di enam sekolah kepada murid-murid mereka. Cerita tentang anak muda tanpa bakat Para murid hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai dongeng, karena gagasan tentang adanya anak seperti itu terasa mustahil. Anak ini menghadiri semua sekolah pelatihan di ibu kota kerajaan yang terkenal dengan pelatihan ketat, dan dia menyelesaikan masa pelatihan penuh di setiap sekolah. Itu saja sudah sulit dipercaya, karena bahkan para prajurit terkuat pun akan menyerah setelah tiga hari dalam kursus tiga bulan, apalagi seorang anak. Itulah yang dia pikirkan sampai dia bertemu Noor. Suatu hari, instruktur sihir menunjukkan sesuatu yang menarik kepada Lin. Dia menunjukkan bagaimana api kecilnya bisa menjadi lebih besar. Instruktur Oken menjelaskan bahwa tergantung pada pelatihan, bahkan keterampilan dasar seperti api kecil bisa tumbuh sebesar miliknya. Itu sama sekali tidak memiliki kegunaan praktis, dan selama 200 tahun terakhir, Oken hanya menggunakannya untuk bersenang-senang. Lin telah mencoba untuk menggunakannya untuk bersenang-senang, tetapi itu tidak pernah berhasil. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memperbesar apinya sendiri, tetapi dia tidak pernah bisa membuat api itu sedikit pun menjadi lebih besar. Jelas bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah, dan kemungkinan memerlukan dedikasi untuk belajar dalam waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya Lin terkejut ketika dia melihat api kecil Nor. Api itu jauh lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh penyihir terbesar di dunia, Oken. Itu adalah api kecil yang jauh melebihi apapun yang pernah dia lihat. Nor merasa malu dan menjelaskan bahwa 5 keterampilan kelas lainnya yang dia miliki mirip dengan api kecil ini. Nor tidak menyadari bahwa semua 6 keterampilan kelasnya adalah luar biasa. Lin sekarang merasa malu karena mencoba memamerkan keterampilannya. Nor menghadapi serangan iblis dengan pedang dasar, tapi dia tidak membanggakan kekuatannya sama sekali, dan dia hanya terus bekerja untuk orang lain dengan tenang. Nor jelas kuat baik dalam pikiran maupun tubuh, dan dia tidak pernah menyerah pada siapapun. Lin akan segera berada dalam posisi untuk memerintah negara bersama saudaranya, jadi dia perlu menjadi kuat. Itulah sebabnya dia bertekad untuk belajar bagaimana menjadi kuat seperti Nor. Malam itu, Lin menemukan Nor lagi dan berpikir tentang bagaimana dia akan mengikuti Nor kemanapun dia pergi sampai Nor mengakuinya sebagai pelayannya. Di Kastil, Rain merasa marah karena ayahnya memberikan pedang hitam kepada seseorang dengan latar belakang yang tidak jelas. Ayah Rain menemukan pedang itu di sudut terdalam penjara yang terlupakan. Itu adalah pencarian yang sangat berbahaya yang menghasilkan pedang aneh tersebut. Pedang itu terbuat dari bahan yang tidak dikenal yang lebih keras daripada bahan lainnya. Apapun yang mereka coba, tidak ada yang bisa meninggalkan goresan pada pedang itu. Karena itu, pedang ini dikenal sebagai pedang yang tak bisa dihancurkan. Pedang itu sudah cukup rusak saat ditemukan, sehingga membuat semua orang bertanya-tanya kekuatan hebat apa yang bisa membuatnya tampak seperti itu. Pedang ini sangat berharga. Jadi Rain tidak bisa mengerti bagaimana raja bisa memberikannya begitu saja. Namun, Rain mulai mengubah cara berpikirnya dan menyadari bahwa ada rasa ketidaktenangan yang menyelimuti negara mereka. Kemungkinan besar, Rain menduga bahwa ayahnya mungkin berharap pada Nor untuk suatu alasan. Nor adalah orang yang mengalahkan Minotaur seorang diri dan menyelamatkan nyawa Lin. Jadi mungkin saja, dia adalah senjata rahasia untuk sesuatu yang akan datang di masa depan. Di tempat lain, Nor sedang bersama Lin. Dia bertanya-tanya apakah aman bagi seorang putri untuk berkeliaran seperti ini. Tapi Lin menegaskan bahwa dia adalah petualang terlebih dahulu. Lin menyebutnya sebagai instrukturnya, tetapi Nor berharap dia tidak melakukannya. Usahanya untuk menjelaskan situasinya gagal, dan Lin terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Nor berencana untuk mencari pekerjaan di guild, sehingga akhirnya Lin akan melihat betapa sederhananya dia sebenarnya. Di guild, petugas bertanya-tanya mengapa Nor bersama putri, tetapi Lin memintanya untuk memanggil dengan namanya, karena dia adalah petualang sekarang. Petugas itu menyadari bahwa dia seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain, dan Nor menjelaskan bahwa mereka sedang mencari pekerjaan yang memerlukan dua orang. Lin adalah peringkat paper rock, jadi jika mereka membentuk sebuah tim, mereka bisa mengambil pekerjaan memburu goblin di luar ibu kota. Nor terkejut dengan hal ini, karena goblin adalah monster yang biasanya digunakan petualang untuk menguji keterampilan mereka. Nor tidak bisa percaya bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan di luar ibu kota. Tetapi dia merasa tidak enak memanfaatkan peringkat petualang Lin. Ini akan sangat buruk untuk putri, karena dia adalah petualang dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Nor merasa sedih, karena dia hanya berusaha menyingkirkannya selama ini. Nor bertanya-tanya apakah Lin benar-benar akan baik-baik saja dengan itu. Lin dengan antusias mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk membentuk tim dengan Nor. Nor merasa sedikit malu, tetapi dia mengabaikannya, karena salah satu mimpinya hampir menjadi kenyataan. Nor dengan semangat pergi untuk memulai pekerjaan, tetapi dia harus cepat kembali karena petugas belum memberitahunya apapun. Petugas memperingatkan bahwa meskipun pekerjaan ini peringkat rendah, bukan berarti tidak berbahaya. Pekerjaan ini akan berlangsung di hutan hewan, dan mereka harus membawa telinga goblin sebagai bukti bahwa perburuan mereka berhasil. Tanpa telinga goblin, mereka tidak akan mendapatkan imbalan, jadi ini sangat penting. Telah dilaporkan bahwa jumlah goblin semakin menurun, jadi ada kemungkinan mereka tidak akan menemukan goblin. Jika itu terjadi, petugas meminta mereka untuk mengambil beberapa ramuan dan membawanya kembali. Keduanya meninggalkan ibu kota, dan dengan semangat saling memberi semangat untuk melakukan yang terbaik. Saat mereka berjalan melalui hutan, Nor bertanya kepada Lin tentang goblin. Lin menjelaskan bahwa goblin memangsa hewan kecil dan memakan buah-buahan dari pohon. Namun belakangan ini, mereka telah secara agresif menyerang manusia untuk bertahan hidup. Jika jumlah goblin terus berkembang, maka akan menyebabkan kekurangan makanan bagi mereka, dan mereka mungkin mulai menyerang desa manusia. Itulah mengapa para petualang berusaha mengendalikan jumlah mereka. Di sisi lain, hutan juga bergantung pada keberadaan goblin. Jadi tidak baik juga jika mereka diburu hingga punah. Lin jelas memiliki banyak pengetahuan, jadi ini semakin membuat Nor menyadari bahwa dia tidak punya banyak yang bisa diajarkan padanya. Lin terus memeriksa apakah ada goblin di sekitar mereka, tetapi mereka belum menemukan apa-apa. Biasanya, mereka sudah akan bertemu setidaknya satu goblin, jadi Lin menyumpulkan bahwa rumor tentang jumlah mereka yang menurun adalah benar. Tiba-tiba, Lin merasakan kehadiran monster di dekatnya. Mereka pergi untuk memeriksa, tetapi hutan semakin gelap. Pohon-pohon tinggi menghalangi sinar matahari, dan goblin memang lebih suka tinggal di tempat-tempat seperti ini. Lin tiba-tiba berhenti dan mengungkapkan bahwa kehadiran monster tersebut baru saja menghilang. Nor berasumsi bahwa monster tersebut mungkin telah mati karena usia tua, tetapi mereka terkejut saat menemukan bahwa goblin tersebut telah dimutilasi. Lin segera menggunakan sihir pengungkap dan mengungkapkan bahwa ada monster raksasa yang sedang memakan goblin lainnya. Nor terkejut mendengar bahwa raksasa tersebut juga adalah goblin, karena goblin biasanya dianggap sebagai monster yang terlemah. Namun, raksasa itu jelas terlihat seperti goblin, dan bahkan menggunakan beberapa pohon di sekitarnya sebagai senjata. Nor sangat bingung, sehingga dia mengira inilah penampilan asli goblin dibandingkan dengan apa yang dia dengar tentang mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa para petualang lain pasti bisa menangani makhluk seperti ini tanpa kesulitan. Lin jelas sangat ketakutan, dan Nor tidak menyalahkannya karena dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Nor meyakinkan Lin bahwa mereka akan baik-baik saja dan menyatakan bahwa mereka hanya melawan goblin. Sebenarnya, Nor sangat takut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa memikirkan hal itu jika ingin menang. Lin tahu bahwa goblin ini sebenarnya adalah kaisar goblin dan dianggap sebagai ancaman ekstrem. Kaisar goblin adalah monster yang diciptakan melalui manipulasi genetik oleh manusia, dan penelitian dibaliknya sekarang dilarang. Yang benar-benar menakutkan adalah bahwa ia memakan sesama goblin, kemudian mengambil kekuatan itu dan menjadi lebih kuat. Lin berpikir tentang bagaimana Nor mengatakan bahwa mereka hanya melawan goblin, dan dia terkesan dengan kepercayaan diri Nor. Dia sama sekali tidak tahu seperti Nor, dan sekarang berpikir bahwa Nor sengaja dang ke daerah ini. Lin mengira bahwa alasan Nor sangat bersemangat tentang pekerjaan ini adalah karena dia ingin menghilangkan ancaman yang tidak diketahui orang lain. Lin merasa lebih percaya diri karena hal ini, jadi mereka berdua mempersiapkan diri untuk bertarung. Makhluk raksasa itu mencoba menyerang terlebih dahulu, tetapi Nor dengan mahir menggunakan kemampuan bloknya untuk menangkis serangan. Namun makhluk itu sangat kuat sehingga berhasil mendorong Nor mundur. Nor bisa merasakan bahwa makhluk itu mencoba menjebaknya, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia menjatuhkan goblin dari keseimbangan dan memberi tahu Lin untuk melanjutkan dengan sihirnya. Lin melakukannya, tetapi goblin terbukti terlalu cepat untuk terkena serangan. Tiba-tiba, Nor harus menyelamatkan Lin saat goblin mulai melemparkan pohon ke arah mereka dan Nor terus menggunakan blok untuk menangkis serangan tersebut. Lin tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tetapi dia terkejut ketika menyadari bahwa luka goblin itu telah hilang. Bahkan kaisar goblin pun seharusnya tidak bisa sembuh dengan cepat seperti ini. Jadi, Lin menyimpulkan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan kristal mana didahi goblin. Dia memberi tahu Nor bahwa jika Nor bisa menjatuhkannya dari monster itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Rencana mereka terganggu saat makhluk itu meluncurkan sekumpulan pohon ke arah Nor. Nor terkejut melihat betapa banyaknya pohon itu dan menyadari bahwa goblin ini memantaunya untuk melihat seberapa banyak yang bisa dia tangkis. Nor khawatir dia tidak akan bisa menangkis semuanya, tetapi untungnya Lin mengalihkan pohon-pohon itu dengan sihirnya. Goblin kembali sembuh, jadi Lin semakin yakin bahwa ia mengisi ulang kekuatannya dengan batu mana tersebut. Keduanya cepat menyadari bahwa dengan kecepatan seperti ini, mereka akan kehabisan stamina dan sihir sementara mencoba untuk mengikuti pergerakan goblin. Tiba-tiba, Nor mendapat ide dan memberi tahu Lin untuk menggunakan serangan angin ke punggungnya. Lin menolak untuk menyerang Nor karena serangan anginnya cukup kuat untuk menghancurkan dinding kastil. Dia tidak akan bisa bertahan hidup, tidak peduli seberapa kuat dia, tetapi Nor menjelaskan bahwa Lin tidak akan menyerangnya langsung. Nor berencana agar Lin mengenai pedang yang ada di punggungnya. Karena satu-satunya kesempatan mereka untuk mengalahkan goblin adalah dengan bergerak lebih cepat darinya. Waktu semakin mendesak saat monster bersiap untuk menyerang lagi, jadi Lin setuju untuk melakukannya. Serangan angin Lin sangat kuat hingga melontarkan Nor ke seluruh medan perang dan dia nyaris pingsan. Namun, Nor bisa mengumpulkan dirinya dan meningkatkan kemampuannya. Kombinasi ini memungkinkan Nor menembus pertahanan goblin dan menjatuhkan kristal dari dahinya. Goblin kehilangan akal dan Lin mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan batu tersebut. Nor meminta Lin untuk menghabisi goblin itu, tetapi juga memintanya untuk memastikan bahwa goblin tidak merasakan terlalu banyak sakit. Namun, tampaknya Lin tidak memperhatikan bagian terakhir itu karena dia membakar goblin hingga berteriak dalam penderitaan. Setelah penyiksaan itu berakhir, Nor meminta maaf kepada makhluk itu dan memutuskan untuk tidak membunuh goblin lagi dalam waktu dekat. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, Jadi dia akan melanjutkan ke tantangan berikutnya. Hanya setelah dia berlatih lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, Rain diberitahu tentang kaisar goblin yang dibunuh oleh goblin-goblin lainnya. Goblin-goblin sekarang berada di medan perang, tetapi goblin-goblin masih terlihat. Kaisar goblin beberapa kali lebih kuat dari goblin biasa, jadi Rain bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya. Goblin-goblin sekarang berada di medan perang, tetapi goblin-goblin masih lebih kuat. Karena goblin tersebut juga memiliki kristal mana yang kuat di dahinya, Rain takut bahwa batu itu berasal dari hati iblis, dan dia bertanya-tanya siapa yang bisa ada di baliknya. Dia kemudian terkejut mendengar bahwa Nor dan Lin berhasil mengalahkannya dengan hanya mengalami luka ringan. Beberapa insiden aneh seperti ini mulai terjadi, jadi Guild telah membuka penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kembali di Guild, petugas terkejut melihat bahwa anak kurus yang dulu kini telah berubah menjadi pemburu goblin yang hebat. Nor sangat rendah hati tentang hal itu dan memberikan banyak pujian kepada Lin, tetapi dia juga memutuskan bahwa dia harus merayakan hari pertamanya berburu. Meskipun mungkin tidak tampak banyak bagi orang lain, hari pertamanya adalah hal besar baginya. Mendengar tentang batu mana pada goblin membuat petugas bertanya-tanya apakah yang mereka lawan benar-benar goblin. Nor cukup yakin bahwa itu memang goblin, dan Lin hanya mengikuti apapun yang dikatakan instrukturnya. Petugas kemudian meminta telinga goblin untuk membayar Nor atas pekerjaan itu. Nor memandang Lin dengan wajah muram saat mereka harus menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki telinga tersebut. Wilhelm Schiffman is launched goblin raksasa itu, oh so so, hingga habis. Di istana, Pangeran Rain menerima laporan yang merangkum setiap kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi di kerajaan. Dia terkejut menyadari bahwa banyak dari laporan-laporan ini mirip dengan insiden yang terjadi di hutan binatang, yang berarti musuh sudah menyusup ke kerajaan dengan cukup signifikan. Dia memerintahkan dinas rahasia untuk mengumpulkan setiap anggota yang memiliki keterampilan pencarian dan masuk ke hutan untuk melihat apakah mereka bisa menemukan para penyusup. Dia juga ingin memanggil enam penguasa untuk membantu, karena ini bisa menjadi keadaan darurat yang serius. Dinas rahasia segera melaksanakan perintahnya, dan Rain tidak bisa percaya dia tidak menyadari hal ini lebih awal. Dia tidak tahu apa yang mungkin direncanakan oleh kekaisaran sihir, tapi dia sangat muak dengan kenyataan bahwa mereka bersedia mempertaruhkan nyawa semua warga sipil yang tidak bersalah hanya karena mereka menginginkan hak atas ruang bawah tanah. Kembali ke Nor dan Line, mereka saat ini sedang makan, dan untungnya, kepala guild cukup baik hati untuk memberikan hadiah kepada Nor meskipun tidak ada bukti. Dia tahu Nor dan Line tidak akan berbohong tentang hal itu, dan goblain tunggal tidak bernilai banyak. Jadi, Nah ini sih, Niazri Zemalian Telinko ini. Nor senang karena berhasil menyelesaikan perburuan pertamanya bersama Line, tapi dia mulai bertanya-tanya berapa lama lagi Line berniat berada di sekitarnya. Sudah malam, jadi Raja pasti sudah mulai khawatir sekarang. Tepat pada saat itu, Line berbalik kepada Nor dan mengatakan bahwa dia merasa sudah waktunya untuk pulang hari ini, tapi dia akan kembali besok untuk bergantung lagi. Tepat sebelum dia pergi, Rain muncul. Tapi dia tidak datang untuk Line. Sebenarnya, dia datang mencari Nor karena memiliki permintaan untuknya. Dia meminta maaf karena tiba-tiba meminta hal ini, tapi dia ingin Nor pergi ke sebuah kota di distrik pegunungan besok pagi bersama Line. Dia mengatakan bahwa dia akan menyediakan kereta serta pengawal untuk perjalanan tersebut, dan tentu saja Nor akan diberi kompensasi yang layak untuk kesulitan ini. Nor tampaknya tidak keberatan, jadi dia setuju menerima permintaan Rain, meskipun dia tidak diberikan banyak detail tentang misi tersebut. Tapi alasan Nor menerima tawaran ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan misi itu. Dia hanya belum pernah naik kereta sebelumnya, jadi dia ingin merasakannya. Saat kereta melintasi pemandangan, Nor terpesona oleh semua keindahan yang ada, karena satu-satunya tempat yang pernah dia lihat adalah rumahnya dan ibu kota. Namun, Line tampaknya tidak menikmati perjalanan sebanyak Nor. Dia bertanya kepada Line apakah dia tidak suka dengan pemandangannya. Tapi Line mengakui bahwa pemandangan tersebut memang indah. Hanya saja dia merasa buruk karena Nor harus memikul permintaan dari kakaknya. Nor memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu, karena dia akan dibayar dengan baik, dan dia masih berhutang budi kepada Line, karena telah membantunya dalam perburuan Goblin. Sebelum mereka berangkat, Rain menjelaskan rute perjalanan kereta mereka, mengatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu menuju distrik pegunungan Toros, dan setelah sampai di sana, mereka akan menunggu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Jika tidak ada hal aneh yang terjadi selama mereka di sana, maka mereka akan melanjutkan perjalanan menyeberangi gunung, dan menuju Theokrasi Suci Mitra. Nor bertanya apakah benar-benar oke baginya untuk dibayar jika dia tidak melakukan apa-apa, dan Rain mengatakan bahwa itu tidak masalah. Tetapi Nor tidak melakukan apa-apa, hanya akan terjadi dalam skenario terbaik di mana semuanya berjalan dengan baik. Line sangat berharap semuanya berjalan lancar, tapi bahkan jika ada yang tidak beres, Ines ada di sini sebagai cadangan. Ines sebenarnya tidak ingin menyebutkan hal ini. Tapi Rain memberinya perintah rahasia sebelum mereka berangkat. Dia memberitahunya bahwa dalam waktu dekat, sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpa ibu kota kerajaan. Dan tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Jadi dia memberitahu Ines bahwa jika dia menerima berita tentang kehancuran ibu kota kerajaan, kemudian dia harus melarikan diri ke Mitra bersama Nor dan Line. Dia tidak memberitahukan rencana ini kepada Line, karena dia tahu bahwa Line pasti akan mengatakan ingin tetap tinggal dan bertempur untuk ibu kota. Dan dia tidak bisa membiarkan Line menempatkan dirinya dalam bahaya. Ines merasa bahwa tidak baik baginya meninggalkan ibu kota sebagai pengawal Line dan Nor ketika mereka berada di ambang krisis. Tapi Rain bersikeras bahwa tugasnya sangat penting. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayakan untuk menjaga Line. Jadi dia perlu memastikan bahwa Line tetap aman, apapun yang terjadi. Kembali ke situasi saat ini, Ines dan yang lainnya sedang istirahat di tepi sungai, dan Ines mengambil waktu sejenak untuk meminta maaf kepada Nor karena terlibat dalam masalah ini. Nor tidak mengerti apa maksudnya karena ini seharusnya hanya perjalanan biasa. Dan yang lebih penting, dia memperhatikan bahwa Ines tampaknya kesal tentang sesuatu. Jadi dia bertanya apakah ada yang mengganggunya. Ines hanya mengatakan bahwa dia sedikit khawatir saat ini, terutama dengan tugas pengawalan yang sedang dijalaninya, yang berarti dia harus menjaga Nor tetap aman juga. Nor memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang dirinya karena dia sangat mampu membela diri, dan jika situasinya benar-benar buruk, dia akan melarikan diri jika perlu. Ines memberitahukan Nor bahwa dia tidak perlu melarikan diri karena jika terjadi sesuatu, dia bisa melindungi Nor dan lain dengan perisainya. Nor-nya. Nor ketahui bahwa Ines membawa perisai karena dia tidak terlihat membawa peralatan apapun. Ines menawarkan untuk menunjukkan perisainya dan menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan perisai cahaya hijau di depannya. Nor semakin terkesan dan Ines memberitahunya bahwa dia bebas berlindung di belakang perisai jika mereka menghadapi bahaya serius. Menurut apa yang dia dengar dari Lane, Gilbert konon cukup kuat untuk mengalahkan seekor naga sendirian, dan Ines hampir setara dengannya dalam hal kekuatan. Sementara itu, Nor merasa dirinya cukup lemah karena dia bahkan sulit menangani goblin. Dia mengatakan kepada Ines bahwa dia menganggap Ines sangat berbakat, tetapi Ines tidak akan menyebutnya sebagai bakat. Dia telah menyadari bahwa dia memiliki kekuatan khusus di dalam dirinya sejak dia masih kecil di Pantiasuhan, tetapi dia masih tidak tahu apa itu. Salah satu temannya melihat cahaya yang bersinar dari tangannya dan memutuskan untuk menyentuhnya, tetapi itu membuat temannya terluka. Hal ini sangat traumatis bagi Ines. Tetapi, setelah orang dewasa mengetahuinya, merahniin senesung masenham nyin dan menganggil Ines untuk membahas kemampuannya. Ines tidak berada dalam masalah karena apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan, tetapi orang dewasa sangat tertarik dengan kemampuannya, jadi mereka meminta Ines untuk mendemonstrasikannya. Dengan Ngan, Ines menunjukkan cahaya hijau itu kepada mereka, dan mereka mengenali kekuatan ini sebagai anugerah dari surga. Itu adalah energi yang bisa berubah menjadi pedang untuk mengalahkan musuh atau perisai untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Ini adalah kekuatan yang serbaguna, yang bahkan bisa menghancurkan sebuah negara, tergantung pada bagaimana dia menggunakannya. Jadi para penguasa mengatakan bahwa mereka akan mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya dengan benar. Pelatihannya terutama ditangani oleh penguasa perisai Dandelk, dan dalam waktu singkat, dia dengan mudah bisa membentuk perisai yang mampu menghentikan batu besar dengan mudah. Namun, meskipun dia memiliki kendali atas kekuatannya, sebuah insiden dengan temannya menyebabkan dia terus-menerus takut secara tidak sengaja menyakiti orang lain. Jadi dia sengaja menjauhkan diri dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi pada hari dia bertemu Noor, dia sangat terkejut karena dia menyadari bahwa dia pernah mendengar nama Noor sebelumnya. Saat berada dalam misi bersama Dandelk, dia baru saja diselamatkan oleh Dandelk dari seekor mantis raksasa. Tetapi masih ada lebih banyak monster di depan, dan tentara yang bersama mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jadi, Dandelk menyebutkan bagaimana dia ingin menyelamatkan Ines dari mantis raksasa, tetapi dia tidak bisa. Dia berharap seseorang seperti Noor masih ada di sekitar. Noor telah mendapatkan persetujuan dari ayah angkatnya sebelum Ines bisa. Sehingga Ines mengembangkan rasa cemburu alami terhadap orang bernama Noor, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya pada saat itu. Itulah sebabnya dia begitu bermusuhan dengan Noor saat pertama kali bertemu dengannya. Dan sebenarnya dia masih merasa cemburu. Tapi dia tidak ingin membiarkan emosinya mengganggu misi karena dia harus melindungi Line dengan segala cara. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke ladang, Noor memperhatikan ada area mati yang aneh di ladang, dan Line segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengucapkan mantra pengungkap dan menghilangkan sihir penyamaran untuk mengungkapkan seekor katak beracun raksasa. Sementara itu di ibu kota, situasinya semakin buruk seperti yang diprediksi Rain. Beberapa monster telah terlihat di seluruh ibu kota, dan sementara pengadilan para kesatria menangani masalah tersebut, mereka tidak memiliki cukup tentara untuk menangani semua monster. Rain memerintahkan agar pasukan pendekar pedang memblokir jalan untuk menghentikan kemamejuan monster, dan sementara itu dilakukan, dia ingin dinas rahasia dan para pemburu membantu sebanyak mungkin. Raja masih tidak percaya bahwa ada orang yang bisa sekecil itu menyebabkan kehancuran sebesar ini, hanya karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan sayangnya, sepertinya Doritas tidak akan berhenti hanya dengan ini. Jadi Raja bertanya di mana ke-6 penguasa. Rain memberitahunya bahwa ke-6 penguasa telah dikirim ke berbagai lokasi karena munculnya monster yang sangat kuat. Jadi mereka agak sibuk saat ini. Dengan pasukan mereka yang tersebar begitu tipis, peluang kemenangan mereka semakin menipis dari menit ke menit. Tetapi setidaknya, Rain berhasil membawa Lean ke tempat yang aman tepat waktu. Sementara itu, bersama Line dan yang lainnya, setelah Line mengucapkan mantra Uncover, seorang anak kecil di dekat monster diserang. Ines melihat monster tersebut dan mengenalinya sebagai naga kematian hitam. Tetapi saat melihat monster itu menyerang anak kecil, Nor tidak bertanya-tanya dan langsung melompat untuk melindunginya. Ketika monster itu hampir menginjak anak tersebut, Nor muncul di depannya dan memblokir serangan itu. Sementara itu, Ines bertanya kepada Line apakah dia memperhatikan bagaimana anak itu muncul pada saat yang sama dengan monster. Yang berarti dia juga disembunyikan oleh mantra. Dan itu hanya bisa berarti satu hal, anak itu pasti keturunan iblis. Lane teringat pernah membicarakan tentang keturunan iblis dengan Rain. Dan ringkasannya adalah bahwa keturunan iblis hampir identik dengan manusia. Tetapi mereka memiliki kemampuan khusus untuk membentuk ikatan mental dengan monster sesuai kehendak mereka. Karena itu, mereka dianggap lebih dekat dengan monster daripada manusia dan dilihat sebagai abominasi oleh sebagian besar orang. Ada catatan yang menyebutkan bahwa Mithrid hampir sepenuhnya hancur oleh keturunan iblis 200 tahun yang lalu. Dan karena itu, keturunan iblis diburu secara luas oleh manusia sampai mereka dianggap punah. Namun, masih ada beberapa keturunan iblis yang selamat di dunia. Dan karena perjalanan sejarah dan hampir punahnya mereka, mereka menyimpan kebencian ekstrem terhadap manusia. Dan karena anak itu adalah keturunan iblis, berarti dia memimpin monster kesini dengan maksud menyerang ibu kota. Ines tidak bisa percaya bahwa Nor akan membantu seseorang yang jelas-jelas adalah musuh. Tetapi apapun alasannya, Lynn masih berpikir bahwa mereka harus membantu Nor. Namun, Ines menariknya kembali dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Lyne membantu Nor karena itu tidak aman. Sementara Nor memblokir serangan katak, dia menyadari bahwa makhluk ini jauh lebih lemah daripada goblin yang dia hadapi bersama Lyne. Jadi, jika dia bisa menahannya sampai Lyne atau Ines bisa sampai di sini, membunuhnya seharusnya mudah. Namun, ada satu hal yang tidak diperkirakan oleh Nor saat katak itu mengeluarkan gas gelap ke arahnya. Biasanya, Nor akan melompat untuk menghindar demi menyelamatkan dirinya. Tapi jika dia melakukannya, maka anak itu akan terluka. Jadi, dia memutuskan untuk menghadapi gas tersebut. Sayangnya, ini membuat Nor terkena racun dan efeknya sangat merusak kesehatannya. Darah mulai merembes keluar dari mulut dan matanya saat racun mulai beraksi. Dan dari jumlah kerusakan yang sudah terjadi, Nor tahu dengan pasti bahwa ini adalah racun mematikan. Dia jatuh ke tanah saat kehilangan kekuatan di tubuhnya dan katak itu akan meludahkan racun lebih banyak lagi. Jadi, Lyne ingin berlari untuk menyelamatkannya. Tetapi, Ines menghentikannya. Memperingatkan bahwa awan racun berikutnya akan jauh lebih besar. Sehingga hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Tugas Ines adalah melindungi Lyne dengan segala cara. Jadi, jika dia bisa memastikan Lyne selamat, maka kerajaan bisa dibangun kembali dalam skenario terburuk. Lagipula, satu napas dari naga kematian hitam adalah hukuman mati yang dijamin. Jadi, bahkan jika mereka memiliki penyembuh terbaik di dunia, mereka tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Jadi, tugas Ines saat ini adalah tetap berdiri di samping. Karena mereka masih tidak akan bisa menyelamatkan Noor. Saat monster meludahkan gelombang racun lainnya, Ines menggunakan perisainya untuk memblokirnya. Tetapi, beberapa racun berhasil menembus, jadi Lyne mulai menggunakan mantra pemurnian untuk mencoba menahan racun itu. Tetapi, itu tidak cukup. Sambil berjuang untuk menahan racun, Ines meminta maaf kepada Noor karena meninggalkannya untuk mati. Ini bertentangan dengan moralnya untuk mengabaikan seseorang yang berada di ambang kematian di depannya. Tetapi, dia tidak punya pilihan. Namun, dengan kejutan, dia melihat Noor masih bertempur melawan katak, meskipun darah yang tercemar menetes dari mulut dan matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Dandalk begitu menghargai Noor. Dan itu karena kemauan Noor yang tak tergoyahkan untuk melindungi orang lain tanpa mempedulikan biaya yang harus dibayar. Namun, meskipun Noor ingin terus berjuang, racun pada akhirnya akan merenggut nyawanya. Tak lama setelah itu, Noor jatuh ke tanah lagi dan dia melihat bahwa dia banyak berdarah. Tetapi entah bagaimana dengan bahwa ini adalah hal yang baik dan sepertinya dia memiliki rencana untuk mengalahkan katak tersebut setelah semua ini. Kita mendapat sedikit latar belakang tentang anak dari ras iblis ini. Sejak hari kelahirannya dan semua anak lain yang disebut sebagai anak terkutuk, mereka telah dijauhi oleh dunia karena kemampuan mereka mengendalikan monster. Mereka semua dikurung dalam sel dan diberi makanan yang menjijikan. Kemampuan untuk mengendalikan monster sebenarnya sudah ada sejak lama dan dulunya hanya digunakan untuk mengendalikan ternak. Tapi di suatu titik, seseorang memutuskan untuk mulai mengendalikan monster dan menggunakannya untuk berperang. Sejak saat itu, kekuatan ini selalu dibenci. Saat di penjara, anak laki-laki itu dipukuli setiap hari tanpa alasan. Ketika dia bertanya apa yang dia lakukan, hingga layak diperlakukan dengan kejam, dia malah dipukuli lebih keras sampai wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Dan sebagai tambahan, dia tidak diberi makan selama tiga hari penuh. Setelah itu, dia belajar untuk tidak melawan lagi jika ingin mengurangi rasa sakit yang dia terima. Kemudian, dia dipajang di depan duduk kota untuk dihina dan diserang sesuka hati mereka. Perlakuan seperti ini memang umum untuk ras iblis. Tapi bagi anak ini, semuanya terasa lebih buruk karena dia memiliki kemampuan membaca pikiran sehingga dia bisa mendengar semua pikiran kejam mereka. Begitu orang-orang mengetahui bahwa dia bisa membaca pikiran, mereka mulai membencinya secara khusus dan menjadi lebih kejam dari biasanya. Namun, meskipun melalui semua penderitaan itu, pikiran untuk membalas dendam tidak pernah terlintas di benaknya. Dia membenci situasinya, tapi dia tetap tidak suka dengan ide menyakiti orang lain. Namun suatu hari, salah satu penjaganya memerintahkannya untuk mengendalikan dua monster dan menggunakan mereka untuk menyerang kerajaan tetangga. Penjaga itu mencoba membujuknya dengan menawarkan pengurangan hukuman pukulan harian menjadi dua kali seminggu. Bahkan dia akan memberikan roti yang sedikit lebih baik, meskipun masih berjamur. Tetapi jika anak itu menolak, maka perlakuannya akan jauh lebih buruk dari yang sudah dia alami. Anak itu mencoba membaca pikiran penjaganya untuk mengetahui rencananya. Tetapi pria itu mengenakan perangkat sihir yang mencegah pembacaan pikiran. Jadi dia terpaksa percaya pada kata-katanya dan setuju dengan kesepakatan itu karena takut akan nyawanya dan nasib orang-orang sepertinya. Itulah sebabnya dia bertekad untuk menggunakan monster tersebut untuk membunuh orang-orang di kerajaan itu. Tapi dalam perjalanan, penghalang di sekitarnya hancur dan dia kehilangan fokus sejenak sehingga monster itu berhasil lolos dari kendalinya. Saat dia mencoba mendapatkan kembali kendali, kata itu malah mendorongnya mundur dan dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Karena kegagalannya, kemungkinan besar demon kin lainnya akan menderita lebih parah dari sebelumnya. Meskipun dia merasa kasihan pada mereka, setidaknya dia merasa lega karena bisa mati tanpa harus dipaksa membunuh siapapun karena dia tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Dia hanya berharap bahwa jika dia terlahir kembali, dia tidak akan diperlakukan seburuk ini di kehidupan selanjutnya. Mungkin dia bahkan bisa memiliki keluarga yang baik dan makan makanan yang enak. Jadi dia menutup matanya dan bersiap untuk menghadapi kematian. Namun sebelum dia bisa dibunuh, Nor muncul untuk membelahnya. Anak itu tidak mengerti mengapa seseorang dari kerajaan itu mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat kata itu menembakkan racunnya, baik Nor maupun anak itu terkena dosis yang besar. Namun, sementara Nor memiliki opsi untuk menggunakan sihir penyembuhan dasarnya pada dirinya sendiri untuk menetralisir racun, dia malah memilih untuk menyelamatkan anak itu dan terus bertarung. Tak lama kemudian, Nor jatuh pingsan karena semua racun yang ada di tubuhnya. Tapi dia tetap yakin bahwa dia bisa melewati ini. Keyakinan Nor berasal dari suatu waktu di masa kecilnya setelah ibunya meninggal, dan dia kembali ke rumah. Suatu hari, dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk makan malam yang sudah lama diinginkan. Tapi dia tidak punya cukup uang untuk itu. Malam itu, seserahan membrojdi hita anting. Tijos ram the ginlubbing from one. Dia tidak terlalu yakin dengan semua ramuan yang dikumpulkannya. Tapi apa hal terburuk yang bisa terjadi jika dia mencampurkan semuanya ke dalam sup untuk makan malam? Ternyata, inilah hal terburuk yang bisa terjadi. Nor sekarang tergeletak di lantai sambil mengeluarkan darah karena sup itu ternyata sangat beracun. Dan dengan tidak ada orang di sekitar untuk membantunya, dia pasti akan mati jika tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dengan cepat. Jadi, dia menggunakan kemampuan penyembuhan rendahnya untuk mencoba pulih sedikit. Untungnya, kemampuan penyembuhan rendah itu membuatnya bertahan sampai pagi. Dan begitu dia akhirnya bisa berdiri lagi, dia keluar untuk mencuci muka, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu apa yang baru saja dia makan. Dia pun menyadari bahwa ramuan merah yang dia bawa disebut Dragon Ruin. Dan ibunya bahkan pernah secara khusus memperingatkannya untuk tidak pernah memakannya. Nor tidak percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan sebodoh itu. Namun diracuni tidak cukup untuk membuatnya berhenti bekerja. Nor berjuang sekuat tenaga untuk keluar rumah agar bisa melanjutkan latihan hariannya. Tetapi racun itu telah sangat melemahkannya, sehingga dia akhirnya jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggunakan Low Heal sekali lagi untuk mencoba membuat dirinya merasa lebih baik. Dan yang mengejutkan, dia terbangun beberapa waktu kemudian setelah pingsan, dan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Perutnya tidak lagi sakit, yang tentu saja merupakan kabar baik. Tapi sekarang, dia juga merasa sangat lapar. Jadi, dia kembali ke hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Saat melakukan ini, dia sangat berhati-hati agar tidak mengambil tanaman Dragon Ruin lagi. Meski dia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama, saat sedang memeriksa tanaman, dia tiba-tiba digigit ular Poison Spike di pantatnya. Nor berhasil membunuh ular itu dengan satu pukulan, tetapi ular itu dikenal sangat berbisa, sehingga Nor segera jatuh ke tanah karena racunnya. Namun, sementara orang biasa mungkin sudah mati, Nor terbangun beberapa jam kemudian, dan sekali lagi, dia tampak baik-baik saja. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa dia berhasil bertahan. Dan karena dia sudah membunuh ular itu, dia memutuskan untuk membawanya pulang dan mencoba memakannya. Dia berpikir bahwa jika dia bisa bertahan dari gigitan ular itu, maka dia tidak akan mengalami efek samping yang buruk setelah digigit. Dan kali ini dia benar, karena racun itu tidak banyak berpengaruh padanya, dan ternyata rasanya cukup lezat. Kesokan harinya, Nor pergi untuk menguji hipotesisnya. Dia mencari duri beracun lainnya dan memaksanya untuk menggigitnya agar dia bisa melihat apa yang terjadi. Dan seperti yang dia kira, racun tampaknya menyebar lebih lambat melalui tubuhnya dibandingkan kemarin, jadi dia yakin dia telah mendapatkan semacam kekebalan terhadap racun. Dia sangat bersemangat karena dia percaya ini mungkin kunci untuk membuka keterampilan baru. Jadi Nor mulai sengaja mencari benda-benda beracun untuk dimakan dengan harapan mendapatkan kemampuan baru. Terkadang dia akan jatuh pingsan karena overdosis racun, tetapi dia selalu bangkit kembali dan terus makan, tidak peduli seberapa banyak darah yang hilang selama proses tersebut. Meskipun dia tidak pernah mendapatkan keterampilan terkait racun, melalui asupan makanan beracunnya, dia benar-benar mulai menyukai rasa benda-benda beracun. Itulah mengapa saat ini, meskipun dia terancam oleh monster, dia hanya memikirkan betapa enaknya kodok itu setelah dia membunuhnya. Kodok mencoba untuk menggilasnya, tapi Nor melompat mundur dengan cepat dan kembali berdiri. Awalnya, karena racun kodok cukup kuat, tubuh Nor memerlukan waktu untuk secara alami menetralkannya. Tetapi seiring waktu, racun kodok mulai menyebar. Itulah sebabnya Nor sempat terjatuh sejenak. Tapi sekarang dia sudah cukup lama terpapar racun kata itu, sehingga dia menjadi sepenuhnya kebal terhadap serangan racunnya. Nor pun mulai bertarung lagi. Saat dia menangkis serangan kata itu, Nor berhasil menghancurkan semua cakarnya. Dan ketika kata itu mencoba melompat ke arahnya, Nor menangkis wajahnya dan menghancurkan semua giginya juga. Kata itu sekarang menyadari bahwa ia tidak akan mampu menghadapi Nor secara normal. Jadi ia mulai mengumpulkan energi untuk melepaskan semburan racun besar. Nor menduga ini adalah upaya putus asa kata itu untuk bertahan hidup. Namun, bagi Nor, ini tidak lebih dari makanan gratis. Jadi sebelum kata itu bisa melepaskan racunnya, Nor menggunakan pedangnya untuk menutup mulutnya dengan keras. Membuat semua racun terperangkap di dalam tubuh kata itu, hingga akhirnya kata tersebut meledak. Nor senang karena berhasil mengalahkannya. Tetapi dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya bagaimana kata beracun seperti itu bisa sampai di ladang ini. Tapi ini justru menguntungkannya karena semakin banyak racun yang dimiliki sesuatu, semakin lezat rasanya bagi Nor. Saat itu juga, dia teringat bahwa ada seorang anak di belakangnya. Jadi dia berbalik untuk bertanya apakah anak itu baik-baik saja. Anak itu menjawab bahwa dia baik-baik saja, tapi dia tampak sangat lemah bagi Nor. Jika Nor ingin Lin sembuh dengan benar, dia tidak bisa mengabaikan ini. Nor sekarang berada dalam keadaan terkejut. Tapi dia tahu bahwa dia harus menyembuhkan anak itu setelah mereka selesai di sini. Nor bertanya kepada anak itu apa yang sedang dia lakukan di sini, dan anak itu tidak ingin berbohong. Jadi dia memberitahu Nor bahwa dialah yang membawa kata itu ke sini, dan dia melakukannya karena dia berjanji akan membawa kata itu ke kota. Roda di kepala Nor mulai berputar saat dia mencoba mencari penjelasan atas apa yang baru saja dikatakan anak itu. Dan karena Nor sangat menyukai makanan beracun, dia hanya memikirkan Black Death Death Dragon sebagai ternak yang akan dimakan, yang membuatnya menyimpulkan bahwa anak itu pasti seorang peternak katak. Dia juga memutuskan bahwa anak itu pasti bersembunyi di dalam penghalang karena dia tidak ingin dirampok dari daging katak beracun yang lezat. Jadi sekarang Nor percaya bahwa dia telah merusak pengiriman daging katak milik anak itu. Dan dia mulai meminta maaf dengan sangat. Nor menawarkan untuk membayar kembali daging katak itu, meskipun mungkin butuh beberapa tahun, tetapi anak itu mengatakan kepada Nor bahwa itu tidak perlu karena tidak penting baginya. Nor menerima hal itu, tetapi dia masih penasaran bagaimana anak kecil seperti dia bisa membawa katak sejauh ini. Dengan ragu, anak itu menjawab bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster, jadi itulah yang dia gunakan untuk membawa monster itu ke sini. Nor berpikir anak itu hanya berusaha menyingkirkan katak itu. Tapi kemudian Nor mengira anak itu pasti memiliki keterampilan yang luar biasa untuk bisa melakukan itu. Namun, anak itu memperjelas bahwa itu bukan keterampilan, melainkan kemampuan yang dia miliki sejak lahir. Anak itu juga memberitahu Nor bahwa dia adalah keturunan iblis. Tetapi saat dia mengira Nor akan menjadi bermusuhan dengannya, Nor malah mulai merenungkan semua hal yang akan dia lakukan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Misalnya, dia bisa meminta bantuan hewan di ladang, bisa mengirim pesan dengan burung, dan tidak perlu lagi khawatir diserang monster pada malam hari. Jadi, dia sedikit berharap memiliki kemampuan itu juga. Anak itu bertanya kepada Nor apakah dia benar-benar tidak takut padanya dan kemampuannya. Tetapi Nor tidak melihat alasan untuk takut karena menurutnya kemampuan anak itu sangat berguna. Anak itu terkejut mendengar bahwa Nor menganggap kemampuannya berguna. Sehingga dia pun menangis terharu karena selama ini, dia tidak pernah percaya bahwa hidupnya bisa memiliki makna sebesar itu. Nor melihat banyak kemiripan dirinya pada anak itu. Tetapi dia tidak mengerti mengapa anak itu merasa dirinya tidak berharga padahal memiliki keterampilan yang luar biasa. Nor menduga pasti ada keadaan luar biasa yang membuatnya merasa seperti itu. Tapi dia tahu bahwa suatu hari nanti anak itu akan menjadi orang yang hebat. Jadi dia meyakinkan anak itu bahwa masa depannya akan cerah. Tepat pada saat itu, yang lainnya datang berlari untuk memeriksa kondisi Nor dan Lin ingin segera mulai menyembuhkannya. Tapi Nor mengatakan bahwa dia baik-baik saja, jadi Lin tidak perlu khawatir. Lin tidak bisa mempercayai bahwa Nor benar-benar baik-baik saja setelah terkena serangan dari Black Death Dragon karena napas naga itu bukan hanya beracun. Itu adalah konsentrasi miasma yang ekstrem yang bahkan bisa merusak tanah. Jadi, bagaimana mungkin Nor bisa menahannya? Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah teknik yang dikenal sebagai Sacred Spirit. Teknik ini dicapai dengan mengasah tubuh dan pikiran. Dan setelah sempurna, bisa digunakan untuk menetralkan semua bentuk korupsi dan memurnikan segala sesuatu yang disentuh oleh penggunanya. Saint Saint memerlukan 40 tahun untuk menguasainya. Namun Nor mencapainya dalam waktu kurang dari setengahnya dan dia bahkan tidak menyadarinya. Nor kemudian bertanya kepada Lin apakah dia bisa menyembuhkan temannya yang baru ini. Tetapi, anak itu mengatakan bahwa dia juga tidak membutuhkan penyembuhan karena dia tidak terluka sama sekali. Setelah melihatnya, Lin segera bisa mengetahui bahwa anak itu adalah Demon Kin. Tetapi, Nor tidak melihat mengapa itu menjadi masalah. Jadi, dia berharap mereka bisa membiarkan anak itu ikut dalam kereta mereka agar mereka bisa memberinya tumpangan. Dari apa yang Lin tahu, Demon Kin adalah ras yang menakutkan yang kebanyakan negara akan merekomendasikan untuk dibunuh di tempat. Jadi, dia tidak bisa berbuat banyak. Nor kemudian meminta Lin untuk membantu menyembuhkan temannya. Tetapi, dia bertanya kepada Nor apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan membawa anak itu bersama mereka. meskipun anak itu telah membawa monster dan menyebabkan bencana seperti ini. Nor mengakui bahwa sayangnya lapangan tersebut hancur. Tetapi, dia merasa harus membantu anak itu karena dia telah membunuh katak beracun yang sangat susah payah dibawanya ke sini. Ngomong-ngomong, Nor ingat bahwa anak itu mengatakan dia berjanji kepada seseorang untuk membawa kata ini ke sini. Tetapi, siapa sebenarnya orang tersebut? Anak itu memberitahunya bahwa dia tidak yakin karena mereka tidak pernah memberinya informasi itu dan Ines bisa mengetahui bahwa anak itu tidak sedang berbohong. Selain itu, dari kondisi tubuhnya dan cara dia bertindak, Ines bisa mengatakan bahwa dia pasti pernah menjadi budak di tempat asalnya. Perbudakan dilarang di kerajaan Clayce, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk negara-negara lain. Jadi, dia menyadari bahwa anak itu kemungkinan dipaksa melakukan ini. dia bertanya kepada anak itu apakah dia masih ingat jalan kembali ke tempat asalnya, tetapi anak itu ditutup matanya sebelum diturunkan di tempat yang tidak dikenal dan disuruh menuju ke arah ini. Lin kini menyadari bahwa dia mungkin telah salah menilai anak itu. Jadi, dia bertanya kepada Ines apakah mereka bisa membawa rolo dalam perjalanan mereka setelah semua. Namun, ada satu masalah besar dengan ide itu, yaitu kenyataan bahwa demon kin dilarang masuk ke mitra sama sekali. Jadi, jika mereka mencoba membawa rolo ke sana, hal itu mungkin akan dianggap sebagai musuh. Saat itu, mereka mendengar suara dari belakang mereka dan mereka melihat seorang pria berdiri di sana yang terkejut karena dia mengira rolo sudah mati.